Rumah kediaman pilot 6 Air Kapten Didik Gunardi di perumahan Vida Bumi Pala Blok A8 No. 5153 RT-08 RW-19, Kelurahan Pedorenan, Kecamatan Mustika Jaya. Terus didatangi keluarga serta kerabat dan awak media pada Senin pagi. Kapten pilot Didik Gunardi yang berumur 49 tahun tercatat sebagai ekstra kru dalam manifest pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Kakak korban Kapten pilot Didik Gunardi, Indah Gunawan, menjelaskan adiknya merupakan pilot dari maskapai pesawat 6 Air dan menumpang pesawat Sriwijaya Air SJ-182 lantaran korban dijadwalkan terbang membawa pesawat 6 Air dari Pontianak pada minggu pagi kemarin. Hari ini istri dan Kapten pilot Didik Gunardi dipanggil Rumah Sakit Polri untuk memberikan sampel DNA ke tim DVI. Keluarga besar dari Didik Gunardi merupakan sosok yang cerdas dan mandiri hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Namun keluarga masih berharap adanya muzizat. Kamu juga belum percaya ya, belum percaya itu kan. Habis itu saya cari kan, dapat manifest, ya setelah ketemu, yaudah baru. Nah, otomatis semua pasti terkumpul ya. Sok, apalagi istrinya, apalagi saya, anaknya, bapaknya, semua saudara sok. Bahkan semua ya, tetangga di kampung di sini. Masih di kampung itu? Ya, semua sok. Ya, kalau itu masih emang harap. Memang harap ya. Kami masih, ya masih ada keajaiban ya. Meskipun sekecil apapun ya, barangkali Tuhan itu berkendak lain, ya. Itu harapannya seperti itu. Ya, mudah-mudahan masih bisa ditemukan. Syukur-syukur dalam keadaan sehat ya, masih hidup. Akan tapi kalau memang ya, Tuhan udah berkendak. Gimana yang kita juga nggak tahu, ya insya Allah ya kita yang semuanya harus serima. Pesawat Sriwijaya RSJ 182 diketahui membawa 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang. 12 kru diantaranya, 40 dewasa, 7 anak-anak, 3 bayi serta 12 kru. Sementara proses pencarian hingga saat ini masih dilakukan petugas gabungan di lokasi kejadian. Amarullah, Badar TV, Bekasi.